Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah wa ba'ad. Alhamdulillah Bapak Ibu, para jamaah Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia Rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur pada Allah SWT Di kesempatan yang baik ini kita kembali diperkenankan untuk bersuah kembali untuk melanjutkan pembelajaran bersama kita untuk membahas kitab Riyadus Salihin bersama guru kita yang alhamdulillah sudah mempersamai kita kembali di kesempatan kali ini yaitu Ustaz Muhammad Salahid Rahim L.C. Im Aki Yafidullah wa ta'ala. Yang alhamdulillah insyaAllah di kesempatan kali ini para jamaah rahimani wa rahmakumullah kita akan masuk di bab yang baru yaitu bab mengenai ketakwaan insyaAllah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah Ustaz jamaah sudah bersiap insyaAllah dan kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz untuk mencurahkan ilmunya kepada kita semua. Suara saya jelas ya, Aki? Jelas Ustaz, alhamdulillah jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, tidak terasa memang waktu berjalan dan berjalan, kita saat ini sudah berada atau sampai di bab yang ke-6 yaitu bab ut-taqwa. Bab ikhlas sudah kita bahas, bab taubat juga sudah kita bahas, bab sabar sudah kita bahas, bab sidik sudah kita bahas, dan terakhir bab muraukabatullah. Malam ini kita sampai kepada bab at-taqwa. Al-taqwa itu diambil makhudatun minyal wiqayah, dari waqayaki wiqayatan, artinya membentengi diri. Jadi kalau orang bertakwa, orang itu sedang membentengi dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan membentengi dirinya dengan mengikuti aturan-aturan agama. Maknanya sepakat para ulama' taqwa itu ayya ja'ala bainahu wabayna ma yakhshahu min iqabihi wiqayatan taqiyahu minhu. Bagaimana seseorang menjadikan antara dia dan antara apa yang ia takuti tentu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditakuti dari ancamannya, sehingga rasa takut itu wiqayatan membentengi dia supaya tidak terjebak dengan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kemudian para ulama' mengatakan taqwa itu imtisalu awamirillah wujtinabu nawahihi iaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu makna secara umum yang dibahas oleh ulama'-ulama' salaf kita. Nah, sebelum saya masuk detil membahas satu persatu hadit-hadit yang ada, termasuk juga dari ayat-ayat yang ada dalam kitab ini, izinkan saya merenungi sedikit makna taqwa versi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nanti jenengan para pemirsa, teman-teman sekalian akan sering mendengar tiga ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam setiap Nabi menyampaikan maw'idrahnya, menyampaikan khutbah-khutbahnya, nasihat-nasihatnya, wicangan-wicangannya kepada para sahabat, baik itu khutbah Jum'at, khutbah Nikah, khutbah Arafah, khutbah apapun pula, Nabi tidak pernah lepas menyampaikan tiga ayat, semuanya berbicara masalah taqwa. Yang pertama yaitu Surat Al-Imran, ayat 102. Al-Imran, ayat 102. Yang kedua Surat An-Nisa, ayat pertama. Dan yang ketiga adalah Surat Al-Ahzab, ayat 70-71. Sepakat para ulama' menafsirkan, inilah taqwa yang diinginkan, yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada kita. Saya merenung tiga ayat ini, ternyata taqwa itu ada yang dimensinya hablu minallah. Ada taqwa yang kedua, ada yang dimensinya, dimensinya itu adalah taqwa, itu ada berdimensi hablu minannas. Dan yang ketiga adalah dimensinya adalah terkait dengan masalah pribadi kita masing-masing, bagaimana kita menjaga performa kita sebagai seorang mutaqin, sebagai seorang muslim. Sepakat para ulama' tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Dan wajar kalau kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa sallam tidak pernah bosan menyampaikan tiga ayat ini. Hampir setiap hari Nabi berjumpa dengan para sahabat, diulang-ulang terus ayat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Kemudian taqwa yang ketiga apa? Al-Hazab ayat 70-71 Itulah taqwa yang diharapkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Dan semua sepakat para ulama' inilah makna taqwa yang sebenarnya. Taqwa yang diarahkan Nabi kepada kita itulah taqwa. Mari kita renungi. Kebetulan juga dalam kitab ini, Riyadus Salihid diletakkan di Imam Nawai memulai dengan ayat ini. Al-Imran 102 Ya ayuhalladzina almanu taqullaha haqqa tuqatih. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa. Cuma jangan lupa Apa makna sebenar-benarnya taqwa? Ini perlu saya luruskan. Ini sepakat pula para ulama' Taqwa di sini kaitannya Allah menyuruh kepada kita dan kita dipanggil pula dengan panggilan yang sangat mulia. Panggilan kemuliaan. Hanya orang beriman yang mau merespon perintah ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa. Haqqa tuqatih. Apa makna haqqa tuqatih di situ? Lanjutkan saja ayat itu. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali mati, punya kejelasan wa'antum muslimun. Kalian mati, totalitas berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Itu makna taqwa. Jadi haqqa tuqatih, taqwa yang haqqa tuqatih, taqwa yang sebenar-benarnya taqwa itu, kita berkeyakinan bahwa saya ini mati pasti dalam suasana Islam. Nah, jangan maaf sekalian karena kita tidak tahu kapan mati itu akan menjemput kita, menemui kita, membersamai kita. Ini rahasia Allah. Dan tidak ada satupun yang tahu di antara kita. Karena kita tidak tahu, maka setiap saat kita mempersiapkan diri kita itu dengan apa? wa'antum muslimun. Dimanapun kita berada, kapanpun pula, dalam suasana bagaimanapun pula, di tempat manapun pula, kita selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai agama ini, nilai-nilai Islam. wala tamutunna illa wa'antum muslimun. Jadi, para pemirsa, jangan maaf sekalian, orang bertakwa itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, tidak mengenal suasana. Dimanapun ia berada, kapanpun pula, di tempat manapun pula, dalam kondisi bagaimanapun pula, selalu nilai-nilai agama itu dipegang. Karena mungkin saja, kita akan mati mendadak. Ya, mudah-mudahan tidak mati mendadak. Tapi ini kita kan tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Sepintas memang kita dikasih sinyal oleh Rasulullah akmar umati rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Tapi kan Allah juga mengatakan di beberapa ayat dalam Al-Quran itu, minhum, di antara mereka yang sampai kepada adalil umur, sampai tuareta. Tapi juga ada meninggal dalam gandungan. Meninggal hanya hitungan menit, lahir, meninggal. Meninggal dunia setelah dia berumur dua, tiga tahun. Ada yang belasan tahun. Ada yang dua puluh tahun. Ada yang tiga puluh tahun. Empat puluh tahun. Tidak tahu ini. Walaupun saya selalu mengatakan ya, biasanya kita ini umat Islam, rata-rata sih, sebelum meninggal dunia dikasih sinyal oleh Allah. Dibuat sakit dulu. Supaya ada kesiapan mental menghadapi kematian. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul yang mulia itu sebelum meninggal dunia, sakit juga. Itu Nabi sakit katanya 14 hari. Sepuluh hari pertama masih berpegang teguh dengan nilai Islam ini. Maksa dirinya untuk ke masjid. Lima waktu di masjid. Baru empat hari sebelum meninggal dunia, sudah panasnya memuncak, tidak bisa berbuat apa-apa, Nabi. Dia salat di rumahnya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang bertakwa itu punya persiapan. Karena merasa kematian itu akan menjemput kapanpun pula. Kita tidak tahu. Sebab itu rahasia Allah. Saya selalu mengatakan hatta malaikat maut pun tidak tahu kapan orang itu akan dipanggil oleh Allah. Dia menunggu perintah dari Allah SWT. Maka orang yang cerdas itulah orang yang punya persiapan diri. Yaitu berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam di manapun dia berada. Sehingga kapanpun dia mati dalam suasana Islam. Makanya orang bertakwa itu megang Islam tidak hanya di masjid. Di rumah ada nilai-nilai agama itu. Orang bertakwa itu tidak hanya megang Islam di pengajian, di mal, di pasar, di plaza, di kantor, di saat berolahraga, tetap nilai-nilai Islam itu dipegang. Karena boleh jadi kita meninggal di situ. Banyak kan orang meninggal di mal. Ada kan orang meninggal pas olahraga, lagi main guis, lagi renang. Pokoknya dimanapun kita berada, pertanyakan, saya dalam suasana Islam atau tidak? Karena boleh jadi saya akan meninggal di situ. Dalam suasana seperti itu. wala tamu tunnah illa wa'antum muslimun. Jangan sekali-kali mati, kecuali mati, punya keyakinan, totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Jadi Islam ini, ya khil karim, ya maaf sekalian, menjadi kebanggaan dirinya. Wajar kalau kemudian Rasul yang mulia s.a.w. ini pada setiap kegiatan kita, keseharian kita ini, semuanya dimukaddimai dengan nilai-nilai Islam. Untuk kita berkomunikasi dengan Allah s.w.t. Ya kan? Mau tidur, islami. Sudu berudu. Sudu berdoa. Dan punya keyakinan tidur kita malam ini adalah tidur terakhir. Karena besok mungkin saya tidak bangun lagi. Meninggal dunia. Itu kan berarti kita pasrah kepada Allah. Muslimun, bangun tidur, kita berdoa lagi. Kita mau masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri kita berdoa sebelumnya. Bismillah. A'udzubillah. Minal khubusi wal khaba'ir. Karena boleh jadi kita meninggal di dalam kamar mandi. Tidak usah takut. Walaupun kita meninggal di dalam kamar mandi, membuka aurat, telanjak. Kita sedang buang kotoran depan atau kotoran belakang buang air kecil atau buang air bersesat. Tidak perlu takut. Karena kita ketika masuk kamar mandi, nilai-nilai Islam kita pegang. Keluar kamar mandi, Islam lagi. Pakai baju berdoa. Ada orang pakai baju, terus tidak bisa gerak lagi. Kejepit sarafnya. Terus jatuh, kena otak belakang, meninggal. Kita tidak tahu. Macam-macam orang saat ini. Ayo, pekerjaan apa-apa pula? Keluar rumah, usahakan pak. Suasana Islam, kita bangun. Bismillah Tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah. Terus naik kendaraan, Subhanallah ala li, sahara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna illa rabbina lamunkhalibun. Andai kata kita pas naik kendaraan kecelakaan, mati. Itulah haqquatu qateh. Takwa yang sebenarnya. Kenapa? Naik kendaraannya kita, nilai-nilai Islam, kita pegang, kita jaga. Masya Allah. Luar biasa ini. Nah, saudara, kita akan masuk ke pasar juga begitu ya. Di pasar itu kan, Masya Allah, apalagi di mall saat ini, pemandangan yang merusak iman luar biasa. Tapi kalau kita berdoa masuk pasar, masuk mall, terus kemudian kita di situ, kemudian kita jatuh, meninggal, tidak usah takut. Itulah taqwa. Kenapa? Masuknya kita ke pasar, nilai Islam kita pegang. Dengan di kantor juga begitu. Baca doanya masuk kantor itu. Baca doanya. Banyak istighfar. Meninggal di kantor, itulah haqqa tuqatih. Makna taqwa yang sebenarnya. Artinya, haqqa tuqatih. Nilai-nilai Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sambian pegang. Biasanya orang kalau sudah berpengteguh dengan nilai Islam, pasti nyambung dengan Allah SWT. Itulah makna haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antuh muslimun. Hablun min Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan maaf sekalian. Ini taqwa yang diucapkan sama Nabi. An-Nisa ayat 1. Ini berbicara hablun min al-nasmurni. Tidak berbicara hablun min Allah lagi. Makanya panggilannya, Ya ayuhannas. Bukan Ya ayuhalladina amanu. Allah pakai khitabnya itu, komunikasinya pakai bahasa manusia. Wahai seluruh manusia. Ya ayuhannas. Tidak pakai Ya ayuhalladina amanu. Apa kata Allah? Ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsir wahidah. Bertakualah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, satu nyawa. Siapa itu? Adam. Wa khalaqa min haza wa jah. Kemudian Allah menciptakan pasangannya, istrinya, Hawa. Ini ada dua makna. Yang pertama, ayat. Ya ayuhalladina amanu taku Allah. Ya ayuhalladina. Ya ayuhannas. Ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsir wahidah. Wa khalaqa min haza wa jah. Subhanallah. Makna pertama, bahwa kita ini pada hakikatnya anak cucu Adam. Turunannya Nabi Allah Adam. Sehingga setiap melihat manusia di dunia ini, apapun bentuk manusia itu, apapun sukunya, apapun rasnya, warna kulitnya, bahasanya, termasuk juga ideologinya, keyakinannya, dia ini adalah saudara saya. Karena nanti toh ujung-ujungnya ketemunya kepada Nabi Allah Adam AS. Saudara saya. Cuma ketika sambil bertemu dengan orang yang non-muslim, yang tidak se-ideologi dengan kita, Sa'no. Fulan masih belum mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga orang bertakwa itu selalu ingin mendekat pada orang itu untuk menawarkan hidayah ini. Masya Allah. Luar biasa agama ini, Pak. Ayat ini sangat dahsyat. Jadi setiap melihat siapapun orang itu, Yahudi, Nasrani, Majusi, apalagi Muslim. Sama-sama Muslim, sama-sama beriman. Hatta yang Yahudi, Nasrani ini saudara saya. Cuma kebetulan belum mendapatkan hidayah dari Allah. Maka konsekuensi orang bertakwa ini ketika merenungi ayat ini, saya harus menawarkan indahnya agama ini kepada orang ini. Ini saudara saya yang harus saya selamatkan. Tapi apa yang terjadi pada saat ini, jangan maaf sekalian, setiap melihat orang di luar kita kafir, neraka itu. Sehingga, Pak, jangan kaget kalau sekarang, Pak, ada silah cebong, dan apa, kadrun, dan lain macam. Ya dari sini. Nilai-nilai kemanusiaan dia tidak pegang. Padahal ujung-ujungnya kita semua nyatu, ketemu, ini saudara saya, nyambungnya kepada siapa, Adam A.S. Maka saya punya tugas untuk menawarkan indahnya agama ini kepada mereka. Indah ini, itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah. wa ma'arsalna ka'illah kafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau, ya Muhammad, kecuali untuk semua manusia. Semua manusia, Pak. Atau ayat yang sangat familiar dengan kita, wa ma'arsalaka illa rahmatan lil'alamin. Bukan lil'muslimin, bukan lil'mu'minin saja, tapi lil'alamin. Sampai orang-orang di luar kita ini, alam ini semuanya, merasakan nikmatnya, Pak. din agama yang kita bawa ini. Ini pendekatan pertama, ya. Ya ayuhannas itaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa min haza ujaha. Bertakwa lahanku kepada Tuhanmu Allah yang telah menciptakan kamu asalnya dari manusia pertama, Adam, dan menciptakan pasangannya siapa? Hawa. Maka ini anak cucunya, Pak. Anak turunannya ini adalah saudara kita semua. Cuma sebagian ada yang seakidah dengan kita, Alhamdulillah, ada sebagian lagi yang belum menerima hidayah ini. Maka tugas kita, karena ini saudara saya, saya harus bisa menyelamatkan saudara saya ini. Kenapa kita sekarang tidak pernah berpikir, ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya malam ini, ini ngisi pengajian kepada orang-orang yang calon penghuni surga semua ini. Mas Romdan, dan teman-teman yang lain, orang sudah aktivis semua. Kita sengaja ngaji untuk memperkuat iman kita, kan ya. Untuk memperbanyak pahala kita. Tapi sebenarnya da'wah yang sebenarnya itu da'wah kepada orang di luar kita. Nabi itu da'wahnya kepada orang musyrik, kafir, munafik, Yahudi. Tak kenal Islam sama sekali. Abu Bakar tak kenal Islam. Istrinya Khadiyah tak kenal Islam. Alis pupunya tak kenal Islam. Dikenalkan dengan Islam, menerimain. Terus berkembang, sampai puluhan ribu sahabat itu. Kita ini sekarang berda'wah kepada orang yang sudah Islam. Kenapa sekarang kemudian tidak kita menunjukkan kapan saya berda'wah kepada orang yang non-muslim. Saudara saya juga ini. Karena ujung-ujungnya nanti ketemu di Adam. Dan Allah mengingatkan pada surat ini. Takwa itu, ya ayuhal nas ittaqu bertakwalah engkau kepada Tuhanmu Allah aladzi khalaqakum min nafsi wahid yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan pasangannya istrinya Hawa itu. Berarti anak cucu Adam itu saudara kita semua. Sekali lagi. Antum tunjukkan bahwa indahnya agama ini pada mereka. Itulah takwa. Tidak menemusuhan. Tidak cocok, tidak terima. Lakum dinukum. Wuliyadin. Ini masalah prinsip. Masalah keyakin. Yang penting saya sudah menyampaikan. Saya ingin menyelamatkan orang itu tapi tidak mau diselamatkan kudusannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, pendekatan kedua apa? Wakhalaka min hazzawjaha ada Allah menciptakan pasangannya itu Hawa. Berarti ya, ini sinyal dari Allah. Orang bertakwa itu tidak mau main-main dengan masalah keluarga, istri. Tidak mau main-main dengan masalah suami. Orang bertakwa itu harmoni. Sejak dia nikah dengan istrinya, dengan suaminya, ini amanah Allah. Saya dipertemukan karena Allah. Orang bertakwa itu tidak ada masalah. Suami istri ini. Ini penting. Buat apa, kadang-kadang banyak diantara kita nih, Pak. Lima waktu di masjid. Masya Allah. Bagus. Itu taqwa. Habla minyallah. Tahajud tiap malam. Bagus. Qur'annya satu jus dia baca. Luar biasa. Puasannya sening kemis. Istimewa. Apa lagi? Duhanya dilaksanakan. Very nice. Bagus. It's good. Luar biasa itu. Tapi mohon maaf pulang ke rumah tidak tegur siapa dengan istri. itu bukan orang bertakwa. Istri, ada masalah dengan suami. Walaupun jilbabnya besar. Mungkin juga pakai niqob. Pakai cadar segala macam. Tidak mau bicara dengan orang lain. Tapi dengan suaminya di rumah. kayak Tom Anjali kalau film kartun itu. Tidak pernah ketemu. Tukaran terus. Itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu dirupa Adam dengan hawa ini. yang maaf sekalian. Subhanallah lanjut. Wabatha minhumarijalankathirawwanisa. Muncul dari keduanya. Anak cucunya. Laki dan perempuan. Orang bertakwa itu juga tidak ada masalah dengan anak. Allah telah memberikan karunia kepada kita orang tua. Anak. Titipan Allah. Aman Allah. Untuk melanjutkan istafetah kehidupan ini. Karena kita akan mati. Masalahnya. Yang menggantikan kita adalah anak-anak kita. Orang bertakwa itu tidak mau main-main dengan anak. Anak itu segala-galanya. Anak itu aset kita. Depositu kita di akhirat. Untuk kita memperbanyak masalah. Tunjukkan perhatian kita yang maksimal kepada anak-anak kita. Selesai masalah kita ini. Sekarang banyak Pak, Ibu Masya Allah aktivis kemana-mana tapi tidak bisa duduk manis dengan anaknya. Tidak bisa berdialog dengan anaknya. Tidak bisa ngobrol santai dengan anaknya. Tidak punya waktu. Sehingga anak banyak duduk dengan teman-temannya di cafe-cafe. Cangkruan di jalan. Pulang ke rumah. Tidak nikmat berkomunikasi dengan orang tuanya. Bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak ada masalah. Makanya Nabi mengatakan khairukum khairukum wa'altofukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu itu itulah yang paling baik dan paling lembut terhadap keluarganya. Keluarga-keluarga ya khair. Ini takwa. Nah kendaki demikian jangan maaf sekalian tetap kita manusia ya. Kita manusia kita bukan malaikat. Terkadang nanti akan ada masalah-masalah dalam keluarga yang tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita. Tidak bisa diselesaikan oleh uang kita. Oleh kewibawaan kita. Termasuk saya yang berbicara. Saya kadang di rumah Pak. Tidak bisa ada masalah. Tidak bisa saya selesaikan. Padahal saya ini suka membaca buku-buku parentek. Membedah kitab tarbiya tul'aulat fil'islam. Mendidikan anak dalam islam. Saya baca semuanya. Tapi nanti akan ada masalah-masalah keluarga yang tidak ada dalam kitab itu. Nah orang bertakwa itu apa kata Allah? Wattakullah. Lanjutkan ayatnya itu. Wattakullah. Bertakwa lah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya? Allah faham betul Pak. Nanti akan ada masalah problem dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun pula kecuali dengan kekuatan doa kita satu sama lain. di mana kalian berdua saling meminta saling memohon kepada Allah SWT. Allah faham. ini luar biasa ya. Pakwa itu ternyata selalu berharap kepada Allah. Allah faham betul kita ini manusia bukan malaikat masalahnya. betapapun kuatnya hubungan kita dengan Allah Quran bisa kita baca tiap hari walaupun kita tahu Quran itu solusi ya. Tapi nanti Pak tidak bisa kita menyelesaikan. Bingung. Saat itu jangan lupa antum berdua berdoa. Makanya redaksi doa urusan keluarga ini langsung yang menulis itu yang menentukan yang menyuruh berdoa begitu itu Allah langsung. Jangan bisa lihat nanti dalam atau akhir surat Al-Furqan ya ketika Allah berbicara tentang sifat ibadurrahman wa ibadurrahman illadzina yamshuna al-ardihuna ila akhirat terakhir apa waladhina yakuluna rabbana hablana min azwajina huzriyatina kurta'ayun wa ja'anna lil muttaqina imama ini redaksi doa ini Pak Allah yang nyuruh kepada kita. Karena Allah faham betul nanti akan ada masalah-masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita oleh ilmu kita oleh uang kita oleh kewibawaan kita oleh posisi kita itu hanya bisa diselesaikan oleh kekuatan doa kita seperti sama lain. Maka para ulama mengatakan wajib bagi kita untuk berdoa dengan doa ini. Rabbana hablana min azwajina. Jadi kalau antung jeneng anak teman-teman tidak ada masalah dengan pasangannya dengan istri dengan suami bayangkan wajah suami bayangkan wajah istri jangan istrinya orang istri kita jangan suaminya orang ibu ya suami ibu bayangkan ini pasanganku ya Allah ini suamiku ya Allah ini istriku ya Allah engkau pula yang bertemukan aku dengannya lapangkan dadanya beri hidayah dia sebagaimana kau saat ini memberikan hidayah kepada kami satukan hati kami dengannya jadi ketika mengatakan babana hablana min azwajina ayo warungi itu wadhurriyatina nanti begitu pula anak-anak kita karena nanti akan ada problem anak kita pusing sendiri gak bisa nyelesaikan doa yang bisa nyelesaikan ayo ketika bilang min azwajina wadhurriyatina wadhurriyatina keturunan kami bayangkan anak kita yang bermasalah itu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala masa kita berdoa tiap hari seperti itu tidak akan didengar oleh Allah mustahillah kurra ta'ayun jadikan mereka semua penyejuk mata bagi kami waja'anna lil mutaqina imama jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang bertakwa itu ini ini taqwa yang hablu min annas terakhir ditutup oleh Allah wal arham bertakwalah pula kalian kepada Allah dalam urusan mengelola arham kekerabatan-kekerabatan ini begini kita ini ketika nikah dengan istri sebenarnya kita tidak hanya berjumpa bertemu dengan istri tapi kita sekarang punya keluarga baru dengan kultur baru dengan nuansa baru dengan karakter dan tabiat yang baru yang berbeda jauh dengan keluarga kita yang sebenarnya kita punya orang tua baru itulah mertua kita yang beda gayanya dengan gaya orang tua kita sendiri ya kan saya ketika berkeluarga dengan ibunya anak-anak istri saya saya harus siap berjumpa dengan keluarga besar istri saya dengan abahnya dengan ibunya dengan uminya dengan kakak adiknya yang merupakan ipar-ipar saya yang berbeda jauh dengan kakak adik saya kebiasaannya dia punya paman punya bibi saya harus bisa nyambung dengan mereka semua begitu pun sebaliknya istri saya harus siap pula berjumpa dengan keluarga besar saya ini pak dua gerbong keluarga besar yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal dengan pernikahan ini bisa saling kenal mengenal berarti orang kalau sudah nikah dia telah menyambung dua keluarga besar lewat pernikahan namanya Musahara ini orang-orang yang menyambung tali silatur rahim itu dirahmati oleh Allah SWT makanya kalau kita ada masalah kita memutus tali silatur rahim apalagi kita masalah dengan istri masalah dengan suami sampai pecah kita juga memecah dua gerbong keluarga yang sudah nyambung ini pak pecah semuanya gara-gara kita ada masalah gak akan masuk surga orang yang memutus tali silatur rahim itu inilah taqwa tidak berbicara di sini taqwa bagaimana kita menata hubungan kekeluargaan ini istri suami melihat umat ini secara keseluruhan adalah saudara saya karena dari turunan yang sama Adam sehingga ada rasa cinta untuk menawarkan indahnya agama ini terus secara khusus keakaraban diantara kita ini berbanyak doa kepada Allah SWT oke sampai kecukup ya nah kita baru masuk taqwa yang ketiga apa taqwa yang ketiga Al-Ahzab ayat 70-71 di sini berbicara ya ayuhalladina amanu lagi wahai orang-orang yang beriman ittaqu ittaqulloh ya ayuhalladina amanu takulloh bagaimana bentuk taqwanya di sini wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah bagaimana bentuk taqwanya wahkulu kawlan sadida berbicara berkomunikasilah dengan pembicaraan dan komunikasi yang sadida yang lurus yang benar orang bertakwa itu tidak mau berbicara kecuali yakin betul bahwa pembicaraannya itu diridui oleh Allah SWT tidak asal bicara setiap berbicara orang bertakwa itu orang bertakwa itu setiap berbicara dia pikirkan kalau saya berbicara begini benar enggak ya kalau benar berpikir lagi punya pengaruh tidak ya punya dampak tidak ya jangan-jangan benar tapi dampaknya tidak benar banyak orang ikhlas ingin menyampaikan al-hak tapi cara penyampaiannya penyampaiannya tidak benar kaku kasar orang jadi tersinggung jadi orang bertakwa itu setiap berbicara butuh kecerdasan tidak asal ngomong ya ayuhalladina amanuttaqullaha wakulu qawlan sadida berbicara lah dengan pembicaraan yang lurus yang benar tidak neko-neko tidak ada kebohongan tidak ada fitnah dalam pembicaraannya itu tidak menyebar berita hoax ya tidak mengadu domba tidak pula menggunjing orang riba tidak dijaga lisan kita tidak berbicara kecuali yakin bahwa apa yang dia bicarakan itu diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Allah orang-orang yang menjaga lisannya ini itulah orang bertakwa yusrih lakum ma'amalakum insya Allah amalnya pak karena dia selalu berbicara yang baik akan direformasi pekerjaannya itu akan dijaga oleh Allah diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala andai kata ada salah wa yagfir lakum dunubakum Allah juga akan mengampuni kesalahan dan dosanya biasanya orang kalau menjaga lisannya tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang diridui oleh Allah wa mayyuti'illaha wa rasulahu dia menikmati ketaatannya kepada Allah dan maksudnya faqad fawza fawzan azimah dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa diakhir orang bertakwa itu jaga mulut jaga lisan Nabi juga mengukur itu dengan ukuran imannya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awil yasmud barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat pengen masuk surdanya Allah maka hendaklah dia berkata-kata yang baik kalau tidak bisa liaskud diam diam itu iman diam itu apa iman jadi orang beriman orang bertakwa itu jelas hati-hati ketika dia berbicara mending tidak bicara karena tidak bicara itu kalau yakin tidak ada manfaatnya itu iman kata Nabi s.a.w. saya pikir cukup dulu ya ini mukaddimah saya memaparkan bagaimana takwa versi Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa orang bertakwa takwa yang kuat hubungan kita dengan Allah mesra hubungan kita antara manusia apapun bentuk manusia itu khususnya keluarga terdekat dan yang terakhir takwa itu adalah menjaga lisan kita mulut atau pembicaraan kita kita tidak akan berbicara kecuali pembicaraan kita merasa diridui oleh Allah s.w.t barakallah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa s-sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati